Intro Pandemi global COVID-19 telah berpengaruh besar pada seluruh sendi kehidupan termasuk sektor ekonomi, terutama usaha mikro, kecil dan menengah Oleh karena itu dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-22 Sekretaris daerah Aceh Takollah mengajak seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Aceh untuk peduli UMKM serta menggiatkan kegiatan sosial lainnya seperti donor darah Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Aceh dalam sambutannya pada peringatan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Aceh ke-22 di Anjong Mon Mata Komplek Meligo Gubernur Aceh, Kamis 9 Desember 2021 Dalam sambutannya, Sekda juga berpesan agar DWP sebagai salah satu ormas perempuan terbesar di Indonesia Selayaknya dapat mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional agar selaras dengan tuntutan yang berkembang saat ini Sementara itu, Ketua DWP Aceh Safrida Yuliani dalam sambutannya mengajak seluruh anggota DWP untuk mencermati dan menjalankan tema peringatan HUD DWP ke-22 dalam setiap aktivitas Untuk diketahui bersama, dalam rangka memperingati HUD ke-22, DWP menggelar beberapa kegiatan di antaranya seminar wira usaha, lomba busana etnik daerah dengan tema kain dan kebaya yang diikuti oleh Ketua DWP Kabupaten Kota serta Ketua DWP SKBA dan Biro Donor darah, bakti sosial dalam bentuk bantuan kepada para penderita bibir sumbing bekerja sama dengan Yayasan Smile Train Indonesia serta kegiatan sepeda santai Safrida mengungkapkan kepada para penasehat baik di jajaran pemerintah Aceh maupun kabupaten kota serta jajaran pemerintahan agar dapat memposisikan DWP sebagai mitra kerja pemerintah yang akan membantu pemerintah dalam pembangunan Ia juga mengimbau untuk bekerja lebih giat agar keberadaan DWP dan keluarga di seluruh wilayah menjadi role model dan simpul pembersatu Terima kasih telah menonton!